Juan dari hewan kurban juga dirasakan pemilik usaha ternak sapi Manik Siwi Sukma Aji. Warga desa Sambir Jok kecematan Pasurwan Jawa Timur ini sudah menjual 10 ekor sapi jenis limosin meski idul adha masih satu bulan lagi. Manik pun menargetkan 40 sapi yang ada di kandangnya akan laku terjual. Pembeli bisa membayar uang muka atau DP. Kemudian Manik akan merawatnya hingga saat mendekati hari raya kurban, sapi akan diantar ke rumah pembeli tanpa dibebani ongkos lagi. Pembeli hanya cukup pelunasi sisa pembayaran hewan kurban. Manik mengaku dirinya akan memberikan nutrisi makanan untuk sapi-sapinya serta kebersihan kandang juga terus dijaga. Bahkan sapi-sapi ini dimandikan dua kali sehari. Harus terpenuhi dengan kenyang, bersih yang penting. Jadi sehari dimandikan dua kali. Untuk harganya bervariatif disesuaikan dengan berat sapinya. Harga dimulai dari 22 juta sampai 40 juta rupiah per ekor. Tim Liputan CNN Indonesia